Kalbar Terkini Atau BRMN Kalbar Terkini Membawa semangat baru bagi dunia Jurnalistik khususnya di Kalimantan Barat Semangat baru tersebut Yanni memadukan peristiwa viral di sekitar Dengan tetap memperhatikan Perkembangan teknologi informasi Yang begitu cepat Digawangi tiga orang pendiri Yanni selamat bawa Santoso sebagai Pemimpin redaksi Dan dua orang editor kala itu Yanni Ayub Mulyanto dan Octavianus Cornelis Dalam perjalanannya Pasang surut dialami Kalbar Terkini.com Termasuk pergantian tim inti Pasang surut tersebut juga menjadi tantangan Yang harus kami selesaikan Agar mampu bertahan dan semakin banyak dibaca Jumlah pembaca Yang di angka 6 juta Tentu bukan capaian yang mengembirakan Bagi sebuah media online Dan masih jauh dari harapan Namun Kalbar Terkini.com Memiliki kepercayaan diri Dan disertai ikhtiar media ini Akan terus berkembang menjadi besar Hingga Februari 2022 ini Terdapat sekurangnya 11 orang konten kreator aktif Dengan 3 orang tim inti Dan sejumlah penulis lepas Kami yakin dan percaya Kalbar Terkini.com Akan terus tumbuh dan berkembang Memberikan kontribusi terbaik Untuk masyarakat khususnya Kalimantan Barat Lebih khusus lagi Bagi perkembangan dunia jurnalisme Di Kalimantan Barat Kalbar Terkini berkomitmen Melahirkan jurnalis-jurnalis muda Yang andal dan profesional Yang membawahi standar dasar Kode etik jurnalistik Dan juga memahami Short Engine Optimization Atau SAO Yang menjadi secara mutlak Persaingan di era teknologi Informasi saat ini Dalam tumbuh dan berkembang Tentu Kalbar Terkini Tidak akan bisa berjalan sendirian Kritik dan saran Serta dukungan dari semua pihak Menjadi pelecut semangat Bagi kami Untuk lebih baik Kalbar Terkini.com Info Terkini Kalimantan Barat Terkini Hotel Di Tufa